Waktu itu pelajarannya menulis ya, scientific writing. Itu nulis, suruh nulis, ngarang apa ya? Sedangkan teman-teman kan sibuk kerjaan sendiri ya. Mereka asik itu mengerjakan sambil buka kamus. Sedangkan saya kan susah buka kamus. Izinlah saya ke kamar mandi, nangis di kamar mandi. Nek goreng kayak gini kan nggak perlu iki toh, nggak perlu dilihat banget. Nek ayam kan nek dilihat jodot, keramata ya takut. Jadi feeling lah, terus air ya dengan suara aku menandainya. Di SD kelas 6 itu nilai matematikaku itu nol. Jadi guru Nek juga shock, kaget kok bisa nilai matematika nol. Akhirnya dicek, ternyata soalnya salah semua. Sedangkan soalnya lihat di papan tulis. Ternyata penglihatan saya tidak sesuai, tidak normal. Kecilnya normal. Tapi ketika kelas 3 itu mengalami sakit, komplikasi lah. Ada asma, tipis, bronkitis, campur-campur. Akhirnya diperiksakan ke dokter, rutin minum obat 1 tahun. Tanpa henti setiap harinya. Kemudian 2 tahun, 3 tahun kemudian di kelas 6 SD itu baru tahu kalau matanya ternyata keracunan obat. Diaknosanya penyakitnya stargat. Jadi yang diserang itu syaraf mata. Koyok minus tapi dicek. Dicek, dipasang kacamata. Jenis apapun tidak bisa, tidak bisa menangkap. Pokoknya hidup dengan penuh rasa khawatir, pasti. Karena kan hidup bermasyarakat. Bulian ada. Banyak. Cuma ecek kan, yuk ada. Tapi saya punya prinsip ya, kalau kamu bisa, saya juga pasti bisa semangat terus. Walaupun saya punya kendala. Sekolah bila biasa. Negeri, sama kayak yang lain. Makannya punya prinsip yuk. Kamu iso, aku yuk iso. Guru itu baru enggak tahu. Jadi saya membaca di buku pakai lu. Dikira mainan. Jadi saya dimarahi. Kemudian ya banyak teman-teman yang menjelaskan. Tapi teman usil juga banyak. Ada yang mengecek, ada yang suka menyembunyikan apalah. Itu ada. Wajar anak-anak, saya maklum. Kuliah juga alhamdulillah lulus. Walaupun penuh perjuangan. Kalau teman-teman itu enak. Tinggal membaca. PowerPoint tinggal membaca di layar. Presentasi selesai. Kalau saya enggak, saya harus menghafal dulu. Tanpa membaca, harus menghafal. Mempresentasikannya sendiri. Jangan sepuluh. Oh iya. Kamu kok bintar? Ya kayak ibunya. Sempat ngajar juga. Ngajar TK. Ngajar TK bisa. Karena jarak tempuh yang jauh. Pertimbangan mata. Akhirnya ada anak kecil juga. Terus akhirnya keluar. Enggak ngajar. Terus beraktivitas di rumah. Kemudian ada yang mengajak untuk masuk di fabel. Kelurahan itu akhirnya mau. Walaupun juga dengan rasa khawatir. Nanti temannya kayak apa. Kayak kepi. Tapi setelah masuk, kenal teman. Juga nyaman. Alhamdulillah enjoy. Bahkan nambah kebuka matanya yang tadinya saya. Kok saya ya? Kok aku sih dikasih kayak gini? Tapi begitu melihat banyak teman di fabel dengan beraneka ragamnya. Oh berarti yang kesusahan enggak cuma saya. Berarti yang diuji enggak cuma saya. Saya juga ditawari ke pengurus. Tapi saya enggak mau. Saya maunya anggota aja. Karena saya awam kan sama di fabel. Sama itu saya awam. Saya enggak tahu apa-apa. Saya enggak mau. Akhirnya ya lama-lama kenal sih mas. Lama-lama jadi pengurus juga. Jadi seksi pemberdayaan. Setiap bulan ada pertemuan rutin. Pelatihan-pelatihan juga ada. Teman-teman di fabel itu malah lebih pekah. Tanpa harus dimintai tolong. Menolong. Bahkan saya dihampiri yang ruwi mas. Yang ruwi itu menghampiri saya. Enggak deng. Ngajak masuk ke ruangan itu. Itu tanpa saya minta. Dia lihat dari jauh. Dia datang. Dia ngajak. Itu luar biasa sih. Intinya jangan menyepelekan. Merendahkan. Yang di fabel itu jangan. Yang di fabel ya. Besarnya tetap semangat. Jangan patah. Jangan mudah putus asa. Tetap happy. Tetap ceria. Walaupun kondisi seperti ini. Kita sama. Moga saya bisa melihat dengan normal lagi. Kalau harapan untuk saya. Semoga. Mungkin nanti suatu saat ada keajaiban. Amin lah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.